Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara pesan tiket kereta menggunakan KAIPAI Pastikan disini kalian sudah premium member ya Kalau sudah premium member disini kata sandi, riwayat, member, benefit dan metode pembayaran sudah dilakukan ya Untuk metode pembayaran ini bisa kalian menggunakan kartu debit ataupun tambahkan e-wallet Kalau tambahkan kartu kredit disini harus ada nomor kartu dan masa berlaku kartunya ya teman-teman Untuk metode pembayaran e-wallet hanya ada OPPO dan Shopee Pay Pastikan Shopee Pay dan OPPO nya cukup Nah setelah itu kalian bisa lihat saldo KAIPAI nya 165 Pilih klik lokal kalau menggunakan komuter ya Nah disini cara pesannya seperti ini Klik pilih dari ya Misalkan dari mana dari Garut Klik aja Garut di pencarian Nah langsung klik saja Terus disini kemana Pilih aja misalkan Bandung Nah klik sekali Nah maka disini sudah ada ya tanggalnya Nah untuk keberangkatan tanggal berapa Misalkan tanggal 24 Tapi pesannya tiketnya tanggal 23 Klik tanggal 24 ya meskipun pesan di tanggal 23 Klik simpan Kalau sudah disini ada centang pulang dan pergi teman-teman ya Nah kalau pulang dan pergi Pastikan untuk tanggal perginya ataupun tanggal pulang Nah ini tanggal pulangnya tanggal 24 juga Pilih 1 setelah itu klik cari KA lokal ya Nah pastikan teman-teman tidak salah ya Untuk memilihnya jaraknya berapa hari Kalau sehari dan 2 hari Disini ada hari untuk hari Senin tanggal 24 Dari Garut ke Bandung Disini pilih yang mana Nah pilih yang ini yang misalkan jam pagi ya Nah untuk pulangnya pilih yang mana Ya hanya tersedia yang di bawah ini teman-teman Jam 18 plus 44 sampai jam 22.12 Nah untuk tiketnya harganya tercantum Berangkat itu 13.000 Untuk pulang itu 14.000 Kalau sudah klik lanjutkan Nah disini ada penumpang ya Tambahkan sebagai penumpang teman-teman Karena detail pemesanan sudah ada Pastikan kalian lihat di atas itu Senin 20 Juni ya 24 Juni jamnya Dan disini 24 Juni jam pulang Yaitu jam 18.44 sampai jam 22 Nah nanti saya akan menjelaskan ya Biar tidak terlambat bagaimana Nah setelah itu teman-teman disini Klik centang tambahkan sebagai penumpang ya Nah jadi bisa menambahkan beberapa penumpang Kalau saya pesannya untuk satu orang Kalau untuk beberapa orang Klik daftar penumpang Nah tambahkan penumpang Sudah ada nomor data dan KTP-nya Pilih lanjutkan Nah apakah saldo ke AIPA-nya akan berkurang Nah disini akan berkurang ya Nah untuk kursi sendiri tidak dapat dipilih Karena komuter yang biasa ya Disini untuk tanggal berangkat Dan dibawa untuk tanggal pulang Untuk layanan lainnya kalian klik lewati ya Nah disini ada total harga 27.000 ya Nah disini teman-teman Ini untuk pulang dari pendigi ya Kalau sudah kalian klik tinggal lanjutkan disini Nah setelah dilanjutkan disini Ada ketik bayar Kalian centang yang di bawah Langsung klik bayar saja teman-teman ya Nah ini otomatis kalian bisa memilih pembayaran Disini ada ke AIPAI Ada tambahkan pembayaran Ada e-wallet Pilih ke AIPAI Nah kalau sudah disini kalian klik bayar dengan ke AIPAI Nanti otomatis akan terpotong Karena saldonya ada 165.000 rupiah Klik bayar dengan ke AIPAI Tunggu beberapa saat ya Jangan sampai connectnya itu Koneksi internetnya diskonek ya Masukkan verifikasi login atau transaksi Nah setelah itu pembayaran tiket kereta lokal Sedang diproses Pastikan koneksinya bagus Nah setelah ini Teman-teman cek pemesanan ya Waktu cek pemesanan anda Disini teman-teman akan melihat Nah seperti ini Pembayaran berhasil Kalau sudah klik lihat tiket ya Nah ini adalah tiket yang dipesan Nah ini lokal teman-teman ya Untuk kode pemesanannya Disini ada dua karena untuk pergi dan pulang Seperti itu Nah pastikan teman-teman disini Pilih komuter ataupun jenis kereta Yang dipilih sesuai dengan pilihan kalian Ini di menu tiket saya ya teman-teman Disitu ada tanggal, ada jam, berangkat Dan ada jam pulangnya juga Seperti itu Nah pastikan kalau misalkan Tanggal berangkatnya jam 5.35 Kalian itu sudah standby Itu satu jam sebelum berangkat Agar tidak terlambat Disini ada klik ya Tiketnya klik sekali Disini ada barcode dia di atas Untuk menunjukkan ke petugas nanti Kalaupun itu tidak jelas Kalian bisa klik yang di bawah Yaitu Lihat e-boarding pas Kalian klik sekali ya Nah ini adalah barcode Yang akan kalian scan ke petugas tiket Kalau sudah screenshot ya teman-teman Nah kalau sudah di screenshot Silahkan kalian tunggu saja Nah kira-kira seperti itu Cara untuk membeli tiket ya teman-teman Dengan saldo ke AIPay Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton